selamat menikmati yaitu Prof. Muhammad Bukitah Huzurur Dr. MKS SPPD KGEH PhD Finasem dari Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga dan Pak Yusuf Abdul SPDGR dari UPTD SDN Gunung Sekar Lima, Madura Baik, selamat siang dan selamat datang di puncak kegiatan Global Campaign di bidang World Fashion Safety Day 2024 yang diselenggarakan oleh WIPT Center of Excellence for Fashion Safety and Quality bersama 16 mitra kami yaitu Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga kemudian Fakultas Keperawatan Universitas Air Langga Poltekes Kerta Cenggiki Yasi Doarjo Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung Fakultas Imbu Kesehatan Universitas Brawijaya Stikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Supomo Surabaya Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Dinas Kesehatan Sidoarjo Rumah Sakit Bintang Amin Bandar Lampung Rumah Sakit Universitas Air Langga Rumah Sakit Islam Jemursari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Rumah Sakit Pangkalan Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya Rumah Sakit Universitas Brawijaya Puskas Masyarakat di Rotor Temanggung dan PLK Universitas Air Langga Bersama saya, Lukita yang hari ini akan menjadi yang hari ini akan menjadi Master of Ceremony untuk acara webinar siang hari ini Baik, sebelum acara dimulai baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa dapat dicukupkan baik, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua sebelum kita memasuki acara inti dari Panitia akan mengambil alih untuk dokumentasi diselahkan untuk Panitia slide pertama 1, 2, 3 untuk slide kedua 1, 2, 3 Baik, terima kasih untuk Panitia yang bertugas selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu mendengarkan paparan dari materi dari para narasumber kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator Dr. Sylvia Sumitro MBBS yang merupakan mahasiswa program studi S2 administrasi dan kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga pada minat studi administrasi rumah sakit kepada Dr. Sylvia Sumitro dipersilakan Baik, terima kasih balu kita selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian teman-teman sejawat teman-teman mahasiswa peserta webinar dan juga yang kami hormati para pembicara pada siang hari ini perkenalkan saya Sylvia yang akan menjadi moderator webinar hari ini dalam rangka World Patient Safety Day 2024 mengangkat topik tentang Improving Diagnosis for Patient Safety Patient Safety atau keselamatan pasien tentunya menjadi prioritas utama bagi kita dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas keselamatan masing-masing tetapi pada nyataannya ya masih ada saja ya yang terjadi yang kemudian mengompensasi keselamatan pasien maka pada siang hari ini dari ketiga pembicara yang sudah dihadirkan kita akan sama-sama mendengarkan sharing dan juga pemaparan bagaimana kira-kira kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan demi meningkatkan keselamatan pasien tanpa untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait topik kita siang hari ini bisa dicatat atau diketik di kolom chat untuk disampaikan kepada para pembicara di akhir setelah ketiga pembicara selesai menyampaikan materinya masing-masing untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan CV dari pembicara yang pertama mungkin bisa dibantu untuk share screennya ya terima kasih untuk pembicara yang pertama Bapak Yusuf Abduloh SPDGR berprofesi sebagai pendidik lahir di Sampang 1 Januari 1989 dengan pendidikan formal Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2008 hingga 2012 dengan pengalaman mengajar di Singapore National Academy tahun 2012 Merlain International School 2014 hingga 2015 SMA Al-Hikmah Surabaya tahun 2016 SDN Marparan tahun 2017 hingga 2023 dan SDN Gunung Sekar 5 tahun 2024 hingga sekarang Terima kasih baik kepada Bapak Yusuf Abduloh silakan yang akan men-sharingkan pengalamannya terkait kesalahan diagnosis selamat siang Pak Yusuf waktu 20 menit kami persilahkan untuk Pak Yusuf baik terima kasih atas waktunya Dr. Silvia Sumitro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Improving Diagnosis for Patient Safety izinkan saya disini menyampaikan terkait pengalaman terkait kesalahan diagnosis yang pernah dialami oleh istri saya pada saat itu mohon izin untuk berbagi share screen Bapak Ibu silakan sudah tampak ya sudah tampak Bapak Ibu masih ya sudah sudah Pak silakan jadi lanjut jadi ini profil saya Bapak Ibu saya juga seorang PNS saya seorang guru domisili saya di Sampang Madura saya juga aktif di kegiatan pendidikan ini saat ini saya masih berada di Malang untuk mempersiapkan rapat koordinasi untuk loka 7 pendidikan guru penggerak baik Bapak Ibu izinkan saya langsung berbagi pengalaman Bapak Ibu terkait apa yang pernah menimpa istri saya jadi yang pertama Bapak Ibu di 2016 saya menikah dengan istri itu 2015 Bapak Ibu 2016 istri saya itu apa ya ada benjolan di leher di sebelah kanan di sebelah kanan pada saat itu nah pada saat itu memang saya langsung ayo kita periksa kita apa itu istilahnya kena apa seperti itu karena gak sakit gak sakit mas ngapain periksa seperti itu oh yaudah kalau gak sakit gak apa-apa nah lanjut Bapak Ibu di 2020 itu tetangga mbak istri saya itu ada hal yang sama yaitu benjolan di leher namun meninggal oleh karena itu istri saya itu sama mbaknya disuruh kamu periksa itu takut apa takut terjadi nanti ini membahayakan seperti apa kamu periksa seperti itu nah jadi Bapak Ibu di tahun 2020 itu juga saya memeriksakan istri sebelum memeriksakan istri saya itu sudah bilang karena liburan tuh liburan sekolah saya bilang ayo kita periksa kita salian ke ke mana ke Surabaya kita coba kontrol di sana nanti gimana-gimananya kan enak seperti itu namun istri saya itu memang tanda disini saja ada tuh disana teman saya kemarin operasi nah itu besoknya sudah bisa jalan seperti itu nah karena memang kekhawatiran saya juga yang penting orangnya mau untuk melakukan kontrol maka pada saat itu saya mengunjungi beserta istri saya mengunjungi salah satu klinik yang pada saat itu namanya klinik karena sekarang sudah berubah rumah sakit nah setelah itu saya mendatangi klinik di klinik itu saya berkonsultasi dengan dokter berkait apa yang dialami oleh istri saya namun istri saya setelah berkonsultasi beliau langsung gimana ini dok kenapa kata saya berupa apa ini seperti itu mbak yang tidak seperti pada umumnya pasien nanya ke dokternya nah beliau menjawab oh saya tidak bisa ini kalau langsung tahu ini apa tanpa harus dioperasi dulu seperti itu pernyataan dari si dokter oh jadi harus dioperasi ya dok iya jadi harus dioperasi nanti benjolan itu setelah diambil baru dilepkan nah baru dilepkan baru nanti itu hasilnya ketemu apakah itu kalau tumor atau apa gitu tumor pun setelah itu baik dok kalau gitu dimana operasinya di klinik ini oh enggak di klinik ini enggak lengkap klinik ini enggak lengkap peralatan jadi kalau misalnya nanti saya buatkan rekom nanti ke rumah sakit saja ke rumah sakit B seperti itu ke rumah sakit B oh siap dok sama jenengan langsung siap setelah itu besok harinya kami langsung besoknya kami langsung ke rumah sakit B jadi kami sudah langsung sudah karena memang sudah ada hubungan sama pihak rumah sakit B jadi pagi itu sudah tidak makan orang operasi jadi suruh puasa setelah itu jam 2 itulah dilakukan tindakan pertama pada istri saya di jam 2 siang jam 2 siang itu selesai sekitar jam 4 nah selesai jam 4 istri saya sudah sudah operasi saya tanya gimana deh oh ya ya enggak apa-apa memang agak sulit bicara lantas saya tanya dok ini kan operasi disini gimana ini untuk makannya kan dari tadi sudah puasa oh enggak usah enggak usah khawatir langsung makan aja enggak apa-apa enggak apa-apa dok maksud saya kan kan ini leher takut gimana gitu maklum saya orang awam ibu terkait dunia itu jadi karena memang saya sepenuhnya itu sudah pasrah sama dokter enggak apa-apa makan nasi juga enggak apa-apa oke siap jadi pada saat itu habis mahrib itu langsung dikasih nasi yang memang agak agak anu itu habis mahrib selesai makan kami langsung pulang bapak ibu jadi langsung pulang memang sudah diizinkan pulang pulang mahrib besok harinya ya besok harinya itu saya bertugas seperti biasa saya berangkat ke sekolah lalu saya mendapatkan telepon jam 8 dari keluarga di rumah bahwa terjadi pembengkakan jadi video call itu istri saya itu kepalanya itu apa di bagian pipi itu membengkak membengkak loh kenapa ini kata saya saya langsung pulang dan saya komunikasikan sama dokter yang menangani nah yang menangani istri saya itu dok ini ada kejadian seperti ini gimana oh ya sudah nanti bawa ke klinik jadi sudah di klinik lagi bawa ke klinik nanti saya periksa setelah nyampe klinik ya setelah nyampe di klinik dokter itu mengatakan kalau gitu nanti jam 2 ibu operasi jadi saya saya sebenarnya aduh operasi operasi apa dok gitu ya karena saya gak bisa memastikan ini kena apa seperti itu jadi harus dilakukan tindakan operasi ya ya sok lah karena ini dari kemarin yang operasi sekarang operasi lagi yaudahlah dok kalau gitu gak apa-apa bismillah saya coba kuatkan saya coba kuatkan istri saya udah gak apa-apa deh karena memang apa ya operasi kalau saya kan gak ngalami jadi gak begitu ini kalau istri kan agak trauma seperti itu operasi udah gak apa-apa sabar yang penting nanti dapat yang terbaik saya coba seperti itu akhirnya jam 2 bapak ibu istri saya kembar saya tanya dok ini dioperasi di mana apakah di rumah sakit B oh gak gak usah di rumah sakit B cukup disini katanya loh saya langsung berpikiran aneh di kepala saya tapi saya gak bisa untuk terlalu banyak argumen itu karena keyakinan saya terhadap dokter itu sudah mereka lebih tahu dibandingkan saya gitu ya sudah disini dok iya tapi di dalam hati itu gini loh katanya disini gak lengkap tapi kok operasinya untuk ini disini yaudahlah gak apa-apa dioperasilah bapak ibu di hari itu jam 2 maaf sekitar setengah 3 setengah 3 selesai jam 5 sebelum adan jadi jam 5 selesai istri saya itu keluar keluar lalu saya dipanggil oleh dokternya lalu dokternya menyampaikan seperti ini kalimatnya pak sudah saya periksa itu lah terus kenapa itu dok penyebabnya dok kok bisa bengkak seperti itu beliau menyampaikan seperti ini saya gak tahu itu masih karena gini loh pak kalau saya waktu saya buka itu kalau memang ada pendarahan harusnya di kasa yang biasanya warna putih itu lebar itu yang ditaruh disini itu biasanya ada pendarahan pak tapi saya cek itu gak ada pendarahan dan tidak ada sesuatu yang ini apa namanya pendarahan gak ada terus gak ditemukan nanah seperti itu nah terus gimana kenapa itu ya dok tunggu nanti saya masih tanyakan ke guru saya bilang seperti itu ke saya saya langsung ke guru ya tenang aja pak gitu yaudahlah saya pokoknya yang penting istri anu istri langsung masuk di ruangan ICU dimasuk di ruangan ICU itu sampai baru malam jam 12 ya malam jam 12 baru bisa siuman ingat lah setelah itu saya gini pagi bapak ibu pagi bapak dokter itu datang kembali pagi-pagi menemui saya ke kamar ke kamar kami ke kamar apa kamar ya kamar rawat inap itu langsung bilang dengan apa ya wajah yang tenang istilahnya pak saya tahu penyebabnya itu katanya lho kenapa dong penyebabnya itu itu terjadi ano terjadi apa sobekan sobekan disini jadi itu nanti harus dijahit katanya operasi lagi dong iya nanti jam 2 kita operasi lagi seperti itu jadi operasi yang ketiga bapak ibu baiklah kalau gitu ya sudah saya istri saya cerita istri aduh saya gak bisa bayangkan bapak ibu waktu itu istri saya seperti apa saya gak bisa bayangkan lah itu dalam waktu yang begitu singkat operasi-operasi akhirnya yaudahlah bismillah lah saya bilang yaudah bapak dok silahkan jadi operasi maghrib itu selesai ya maghrib setelah adan maghrib itu selesai bapak ibu terus dokter itu keluar dari ruangan langsung bilang seperti ini sudah pak tadi ditemukan sobekan itu sekitar segini sambil nunjuk tangan segini sudah saya jahit seperti itu oh iya dok terus gimana aman ya dok ya aman jadi bapak ibu dari operasi yang ketiga itu ya 5 hari ke depan itu saya ada di rumah di klinik itu di klinik itu setelah ada di klinik itu bapak ibu jadi saya boleh dibolehkan pulang cuman ada salah satu yang agak ano saya coba untuk bayar administrasi dan itu saya tidak dikenakan sepeser pun serupiah pun gak kena saya ano pak ya pada saat itu saya masuk lewat BPJS ibu BPJS cuman agak kebiasanya yang saya tahu dari teman-teman itu biasanya 50-50 atau apa saya gak tahu tahu itu keluarlah saya ibu terus dengan kalimat dari dokter pak nanti satu minggu lagi kontrol kalau di pembuangan itu jadi seperti ini bapak ibu disini istri saya itu yang disobek yang dibelah disini dibelah lalu disini ada selang pembuangan yaitu yang nyambung ke tempatnya apa itu namanya tempatnya kalau cairan itu itu keluarnya berupa cairan kuning kemerahan itu katanya pembuangan habis pas keoperasi memang rata-rata seperti itu nah dokter itu menyampaikan nanti pak kalau itu keluarnya sedikit aman bisa saya tutup oke dok tapi kalau banyak dok agak sedikit cerewet pada saat kalau banyak kalau banyak nanti kita lihat lagi pak seperti itu baik dok saya tunggu sampai satu minggu istri saya itu kalau malam memang agak sakit agak sakit karena memang sampai disininya itu tempat selang itu karena cuman dijahit biasa bapak ibu untuk biar ini lengket itu gondol-gondol kayak gini kalau gerak itu ya saya biarkan lah saya cek bu tiap hari saya cek volume di anunya itu di pembuangan itu kok tetap banyak gitu akhirnya tibalah ya tapi saya tetap sabar bu saya tetap sabar saya coba untuk nunggu waktu kontrol nah ketika tiba waktu kontrol masuk ruangan dok ini gimana kok masih tetap banyak ya dok pas tiba-tiba dokter itu mengeluarkan kertas hasil PA hasil PA dan bilang ke saya di depan istri di depan istri saya bilang pak ini istri bapak kena tumor ganas tumor ganas saya shock bapak ibu jadi tumor ganas dok ya istri saya nangis waduh buat ini saya saya cuman biar istri saya menguatkan istri saya cuman saya bilang dok saya minta tolong saya butuh dokter yang bisa menangani hal ini minta tolong rekom seperti rekom kemana ya ini saya berikan saya berikan guru saya katanya saya dikasih nama dokter ini di Surabaya setelah itu memang saya disitulah saya mulai mulai membuka mulai meliterasi meliterasi lagi kalau ada kejadian kayak gini seperti apa bahkan dokter yang di rekom itu saya profilnya saya cari di google di google di google itu saya cari profilnya oh lulusan mana terus seperti apa saya ya pas akhirnya saya yakin saya bawa saya bawa ke dokter itu di Surabaya itu ya di Surabaya sudah di Surabaya saya bawa terus karena memang yang menangani istri saya itu adalah saya langsung jadi saya gak gak mau cuman saya berbekal surat ibu jadi dikasih surat dari dokter A ke dokter yang B ini tapi saya gak apa namanya ya dikasih surat itu saya gak memang gak baca karena tertutup cuman saya minta waktu ke dokter yang B dok izinkan saya bercerita kronologis kejadian istri saya seperti itu karena saya mau izin saya takut apa tak apa saya cerita jadi proses dari awal itu saya ceritakan kembali Bapak Ibu sedetail mungkin seperti saya menceritakan pada siang hari ini nah dokter B itu cuman mendengarkan setelah mendengarkan saya cuman disuruh Pak nanti Bapak coba CT scan di rumah sakit ini oke siap di CT scan Bapak Ibu jadi di CT scan terus dokter yang di CT scan itu bilang Pak ini temuannya ada kayak gini gimana terus masukkan pokoknya saya gak tau bahasanya memang masukkan cairan itu jangan yang pekat agak enciran dikit gitu setelah itu baru masuk lagi saya sampaikan ke dokter yang tadi Pak gimana dok gimana dok untuk ininya Pak jadi di istri Bapak itu ada ini ada lubang lubang itulah yang bikin dia infeksi jadi keluar apa yang dimakan itu keluar kurang lebih kayak gitu dan itu bikin infeksi terus gimana dok ini bisa nanti kita atasi cuman saya saya tidak bisa bekerja sendiri saya butuh didampingi oleh spesialis digestif juga seperti itu gak apa-apa dok yang terbaik untuk istri saya seperti itu saya namun gini dok mohon izin karena saya ini juga ini saya mau pakai BPJS dok kata saya BPJS oke siapa siapa jadi nanti Bapak kalau pakai BPJS ke rumah sakit ini ditujukannya ke rumah sakit ini oh siap dok terima kasih setelah itu sore itu sore itu kontrol lagi sama dokter dia nyampe Surabaya terus sama dokter diarahkan ke rumah sakit yang di Surabaya ini kita sebut rumah sakit X di rumah sakit X itu saya datang beserta istri saya dan sininya istri saya itu mau kayak mau lepas itu selangnya saya gak bisa khawatir banget habis itu Bapak Ibu saya datang ke rumah sakit X ini saya minta saya ada surat rekum dari ini dari dokter ini dokter B ini untuk masuk ke sini untuk penanganan operasi minta kamar yang BPJS waduh Pak mohon izin mohon maaf Pak untuk kamar BPJS sudah penuh sudah penuh kapan gak penuhnya mungkin dari gak tahu Pak dari resepsionisnya gak tahu saya Pak gak tahu yaudah gini aja karena memang saya sudah anu Bu udah waduh gini aja saya pesen kamar yang BPJS diatasnya yang VIP juga penuh yang VIP ada kata saya yang VIP penuh juga terus gimana dengan istri saya itu kayak gitu kondisinya masa gak bisa di lakukan tindakan dulu iya Pak masih gini sudah akhirnya saya telepon dokter yang B tadi dok mohon izin ini yang rumah sakit X ini gak bisa karena sudah penuh gini-gini Pak coba yang rumah sakit sebelahnya kayak gitu kalau gak ada disitu Bapak Ibu kalau gak ada disitu maka ya terpaksa di rumah sakit Z ini rumah sakit Z kata saya yang umum yang jelas biayanya sangat luar biasa sekali biaya kamarnya kayak gitu saya tapi Bismillah saya datang ke rumah sakit yang di sebelahnya itu gimana ada kamar ada kamar BPJS oke kalau ada kamar BPJS ini Pak selesaikan dulu administrasi jadi gak bisa masuk saya selesaikan saya selesaikan administrasi maka saya ditolak saya bawa BPJS itu karena saya tidak tidak ada surat pengantar dari rumah sakit yang sebelumnya aturannya harus membawa jadi harus berbarengan oke lah yaudah saya gak bisa kayak gitu karena ini sudah malam dan gini saya minta tolong istri saya aja penanganan jadi harus umum ya Pak yaudah umum gak apa-apa saya gitu akhirnya saya dilakukan ditindakan yang umum Bapak Ibu walaupun saya itu udah gak mikir apapun itu akhirnya setelah itu Bapak Ibu langsung dilakukan perawatan besok harinya kedua dokter itu datang salah satunya nanti gini satunya juga ini bagusnya dokter yang satunya itu saya memuji beliau menyampaikan tindakan yang akan dilakukan dan pasca tindakan yang sudah dilakukan salah satu dokter ini ini saya puji jadi jadi kita sebagai keluarga juga paham seperti itu yang di awal saya gak dapet itu jadi beliau menyampaikan gini Pak ini nanti kita tutup dengan jaringan yang lubang ini dan Bapak berdoa sama Ibu berdoa ya keluarga berdoa semoga jaringan ini mau kawin sama yang disini karena kalau ini bisa lepas Bapak Ibu ini terpaksa saya saya tarikan dari jalur khusus ke atas ditarik ke atas katanya sebagai penggantinya ini kayak gitu waduh istri operasi lagi gini lagi nangis lagi wah pecah semua sudah saya sudah 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 saya sudah ke istri saya sabar sabar ini cobaan Bismillah ini yang terbaik Insya Allah ini ini anu ya bisa anu ya itu Pak jadi nanti kalau nanti ketika pasca nanti kontrol sambil saya cek ini ada ini jadi prosedur Bapak Ibu saya dari awal sudah saya ketahui seperti itu sudah dijelaskan dan pasca operasi pun saya dapat info sudah oh kalau ini gagal operasinya gini kalau tapi masih bisa ditangani kalau ini gini gini seperti itu oke lah akhirnya berjalan itu Bapak Ibu hampir kurang lebih 11 hari saya ada di rumah sakit yang ini rumah sakit yang ini 11 hari ya mohon maaf setelah operasi itu istri agak enakan Bapak Ibu jadi memang ini sudah perawatan bagus ini sudah saya tidak bisa jelaskan itu yang saya ingat baru saya ingat uang Bapak Ibu baru saya ingat mikir waduh biaya ini akhirnya saya coba komunikasi sama pihak rumah sakitnya ini kan sudah operasi ya ini kira-kira total tagian saya berapa ini sudah sekian Pak untuk operasinya saja ini operasi karena melibatkan dua terus ini yang digunakan alat-alat gini ini sudah sekian saya disitu cuma ambil nafas panjang saya lepas saya berdoa sama Allah ya Allah ini jalan yang terkenal insya Allah saya tidak saya walaupun saya tidak pernah saya bisa melunasi itu dan saya tidak pernah lihat uangnya Bismillah saya pasrahkan itu Bapak Ibu selesai itu dengan rutinitas yang ada akhirnya datanglah apa namanya hasil PA yang kedua Bapak Ibu dan disitulah hasil PA itu dikatakan disitu dijelaskan bahwa itu tumor jina nah disitu langsung saya itu deng gitu jina emang bisa berubah dari ganas ke jina atau emang gimana saya sampai literasi lagi ini gimana ini berarti kalau sudah misal ada kanker salah satu orang kena kanker ganas habis itu dari ganas itu bisa jadi jina saya mikir itu ini patut gimana kok PA nya beda ini diagnosisnya gimana ini kata saya jadi kalau saya istri saya itu salah diagnosis salah preparasi juga waduh korban Bapak Ibu ya Allah kata saya ya tapi saya disitu masih saya kembalikan dengan tenang dengan sabar saya bilang yaudah ini ujian dari Allah sudah lah saya gak tau lagi mau ngadu gimana seperti itu saya ikuti prosedur aja kontrol tiap minggu habis tiap minggu setengah bulan kontrol bahkan wadah saya itu selesai finish saya kontrol itu saya ingat betul itu pas corona Bapak Ibu saya keluar dari rumah sakit itu besoknya sudah mulai corona kayak gitu untunglah masih alhamdulillah masih dikasih nikmat sama Allah selesai itu Bapak Ibu saya kontrol dan dari alhamdulillah dari hasil hasil dari operasi itu ternyata itunya bisa melekat jaringan jadi gak perlu operasi lagi dan yang selang untuk makan itu yang di bawah karena di bawah seperti digestif itu untuk masang selang yang disitu makannya menggunakan kayak susu-susu seperti itu dan gak boleh nelen ludah Bapak Ibu sama sekali harus dibuang ludah itu jadi memang puasa bener-bener nah setelah itu selesai Bapak Ibu sudah clear udah-udah normal kembalilah saya anggap saya coba untuk waktu itu saya sakit di salah satu ada BPJS-nya kan dokter BPJS BPJS itu gimana saya ceritain kenapa kok udah pernah pas akhirnya saya buka istri saya lagi kena gini habis operasi 4 kali langsung kok bisa 4 kali gini-gini hasilnya gini-gini kok bisa seperti itu beliau juga humas di salah satu rumah sakit pada saat itu jabadannya dan beliau sudah meninggal Bapak Ibu jadi beliau itu sudah gini Pak kumpulkan semua itu ke saya nanti saya yang bantu uruskan seperti itu maksudnya urus itu untuk nindak si dokter yang tadi yang di awal tapi saya bilang ke dokter itu sudah lah dok saya gak punya saya takutnya biaya lagi Bapak Ibu saya sudah habis-habisan disitu kalau biaya lagi ini apalagi saya orang awam sudah lah gak apa-apa jadi memang sudah saya anggap clear masalah itu ya saya cuman pasrah sama Allah aja seolah dapat yang terbaik seperti itu jadi jadi memang sudah seperti itu Bapak Ibu kegiatan itu nah selanjutnya itu dari kronologis kejadian Bapak Ibu nah sekarang saya sebab-sebab kejadian Bapak Ibu ini yang coba saya rangkum dari beberapa hal yang pertama problemnya itu minimnya literasi jadi dari keluarga dari keluarga pasien itu penting harus tahu apalagi kayak misal ada benjolan atau seperti apa kan ada langkah biopsi misal jadi gak langsung operasi katanya itu kata teman saya bisa itu Pak gak usah operasi dulu dicek dulu itu berupa apa nanti baru perlu tindakan atau enggak seperti itu oh iya yang kenapa mengizinkan Pak waktunya 5 menit lagi oke siap saya percepat gak terasa loh 20 menit ya nah satu minimnya literasi dua over confidence dari keluarga jadi memang saya Bapak Ibu karena itu yang lebih tahu dokter saya pasrah ke dokter tapi itu jangan terlalu over seperti itu nah yang ketiga panik ya namanya saya keluarga panik jadi apa yang dilakukan dokter kita tanpa ini itu lakukan dok yang terbaik seperti itu yang keempat ini dari segi pelayanan ya Bapak Ibu yang jelas pelayanan itu buruk karena kalau gak buruk gak mungkin hal ini terjadi yang kedua pasien karena mungkin pasiennya awam Bapak Ibu mungkin itu dijadikan kesempatan saya gak tahu itu dan yang selanjutnya adalah tidak adanya pusat pengaduan Bapak Ibu seperti itu nah selanjutnya Bapak Ibu maaf selanjut ya nah ini feedbacknya Bapak Ibu feedback bagi dokter dan pelayanan ini Bapak Ibu yang perlu kita apa namanya kita harus benar-benar refleksi kembali kita introveksi kembali Bapak Ibu yang pertama pelayanan mari di dalam pelayanan itu kita memberikan alternatif perawatan jadi kalau ada keluhan masyarakat pasien ini terkait ini coba dibuka dulu wawasannya ada seperti ini itu penting kalau sebelum operasi nanti seperti ini nah nanti kalau pasca operasi ini yang dialami oleh pasien itu penting yang kedua ini Bapak Ibu saya coba dari kemarin memang ketika pertemuan membentuk tim independen di rumah sakit khusus pelayanan kepada pasien pasca operasi sepertinya ini belum ditemukan dan kayaknya tidak ada saya coba tanya-tanya tidak ada maksud di sini Bapak Ibu jadi ketika pasien itu keluar dari rumah sakit itu sudah mungkin melalui link ditanya perkembangannya seperti apa ada kesalahan kalau ada kesalahan seperti apa tindak lanjutnya itu penting kalau cuma setelah oh ini selesai saya salah operasi yaudah bawa rujuk ke sana tidak ada penyalahan tidak ada efek jerah kalau menurut saya yang selanjutnya Bapak Ibu feedbacknya ini saya coba untuk mengasukkan pendampingan hukum jadi memang ini mungkin agak sulit saya kurang tahu nanti mungkin bisa dibahas pendampingan hukum itu agar gini kalau ada call center misal atau apalah itu aplikasi atau apa disitu dengan mengklik setelah mengklik disitu nanti kan tidak mungkin juga kan tim pendampingan itu langsung mempercayai artinya ada tempat-tempat untuk bukti-bukti seperti tadi PA awal PA akhir terus rekamedis itu di-share oh ini ternyata benar mungkin bisa dikasih tindak lanjut agar apa agar kita sama-sama berhati-hati seperti itu jadi sehingga workplace patient safety ini keamanan pasien ini benar-benar terlindungi dengan adanya ini kayak gitu sehingga mohon maaf ada dokter-dokter itu yang oknum-oknum dokter yang mungkin tidak paham aduh saya harus hati-hati kalau saya memang tidak bisa saya coba alihkan saja seperti itu toh juga pasien tidak akan tahu seperti itu nah yang selanjutnya sanksi tegas pada oknum yang terlibat jadi kalau memang bisa kayak tadi kok bisa hasil PA ini beda berarti ada oknum pihak ketiga yang menurut saya Bapak Ibu itu berperang juga untuk melindungi kesalahan itu nah ini yang mungkin kalau saya rasa kalau dua hal ini mungkin terpenuhi insyaallah apa ya pelayanan kesehatan ini kesehatan ini sangat luar biasa untuk bisa berkembang baik Bapak Ibu seperti itu dari saya baik Bapak Ibu karena waktunya sudah lima menit dan saya saya sangat berharap sekali dengan kegiatan webinar pada siang hari ini itu mampu memberikan pencerahan terutama bagi kami yang orang awam untuk lebih oh ini ada pelayanan seperti ini ada pelindungan seperti ini sehingga itu mampu menjadi jawaban dari kegiatan webinar ini jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial tapi ada efek tindak lanjut seperti itu Bapak Ibu mohon maaf tanpa saya apa namanya saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu kalau memang itu hanya oknum saya yakin Bapak Ibu semua profesional dan mari ini menjadi introveksi kita untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia sekian dari saya kurang lebihnya terima kasih sebesar-besarnya terima kasih Mbak Sylvia Sumitro terima kasih Pak Yusuf aku sudah berkenan untuk men-sharingkan pengalamannya saya juga sangat berempati ya atas pengalaman yang sangat tidak menyenangkan yang dialami oleh Pak Yusuf dan istri sekeluarga semoga tentunya banyak pihak yang dapat belajar ya dari pengalaman ini dan juga tidak jadi tidak apa ya ya banyak belajar mungkin banyak mencari referensi dan lain-lain tapi juga tidak jadi kehilangan kepercayaan ya sama pelayanan kesehatan di Indonesia dan tentunya dijauhkan dari pengalaman-pengalaman buruk lainnya terima kasih terima kasih sekali lagi Pak Yusuf kemudian kita akan beralih mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kedua yang akan melakukan analisis terhadap kasus cerita dari Pak Yusuf ini ya sebelumnya bisa di-share CV dari Bu Inga saya akan bacakan ya baik terima kasih pembicara kita yang kedua adalah Bu Inga Damanti SKM MPH PhD Fisqua beliau memiliki latar belakang pendidikan postdoctoral di Latrobe University Australia bulan Desember 2018 Doctor of Philosophy di Latrobe University Australia Desember 2017 ya kemudian Master of Public Health di Latrobe University Australia 24 Maret 2011 Master of Health Science Universitas Erlangga Januari 2007 Bachelor of Health Science Universitas Erlangga 28 Agustus 2003 dengan pengalaman profesionalnya yang pertama International Advisory Group for Global Knowledge Sharing Platform for Patient Safety di WHO Patient Safety Flagship Unit Ensign Health Duke and US Institute for Patient Safety and Quality Juli 2024 hingga sekarang kemudian Advisory Board Member for West Pacific Region di World Patient Aliens November 2023 hingga sekarang Steering Committee di World Patient Aliens Januari 2024 hingga sekarang International Board Member of Journal of Patient Safety and Healthcare Quality di Institute of Patient Safety and Quality Singapore Desember 2022 hingga Desember 2024 Expert for WHO Storytelling Toolkit for Patients for Patient Safety di WHO Patient Safety Juni hingga Agustus 2023 Adjunct Senior Lecturer di School of Psychology and Public Health Latrobe University Australia 2018 hingga sekarang Head of PUI PT Center of Excellence for Patient Safety and Quality Universitas Erlangga 2023 hingga sekarang Associate Professor di Department of Health Policy and Administration Faculty of Public Health Universitas Erlangga 2005 hingga sekarang dan Founder dari Pusat Riset Keselamatan Pasien 2018 hingga sekarang beliau merupakan Associate Professor ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya baik tanpa berlama-lama lagi saya mempersilahkan Bu Inge selamat siang Bu untuk bisa menyampaikan materinya Oke Selamat siang Dr. Sylvia Suara saya apa jelas ya Jelas Ibu Oke baik izin saya share screen sendiri ya jadi Selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya atas kehadirannya di webinar siang ini terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk Prof Mifta yang berkenan menjadi narasumber di siang ini dan juga untuk Pak Yusuf yang sudah berkenan untuk membagikan cerita beliau tentang kesalahan diagnosa yang di alami Oke baik ya jadi siang ini setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Yusuf ini saya coba untuk melakukan analisis ya terkait dari kasus yang dialami oleh Pak Yusuf ya mohon maaf ada yang bocor ya sebentar mute oke sudah baik oke jadi sebenarnya cerita dari Pak Yusuf ini adalah salah satu dari responden yang saya interview ya dalam cerita pasien projek ya jadi dalam cerita pasien projek ini kami mengidentifikasi ya dan mengeksplorasi cerita-cerita pasien terkait kesalahan medis atau medical error dan yang sangat surprising untuk saya dari 32 pasien dari 32 cerita yang saya dapatkan itu 34 persennya itu adalah terkait dengan kesalahan diagnosa ya jadi kalau sebelumnya kita bertanya-tanya seberapa banyak sih kesalahan diagnosa terjadi di Indonesia itu kan gak ada datanya ya dan literatur luar negeri pun sangat terbatas ya untuk Indonesia ya jadi kegiatan ini merupakan puncak acara ya dan dari global campaign kita dalam memperingati World Patient Safety Day ya jadi bersama 16 mitra kita melakukan edukasi masif ya tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga tenaga kesehatan dan juga kita melakukan edukasi kepada pasien secara langsung ya jadi terima kasih untuk para mitra yang berkontribusi sangat aktif ya dan signifikan dalam melakukan kegiatan ini jadi total jumlah nakses mahasiswa dan pasien yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kurang lebih 200 2.332 tetapi masih berlangsung karena Patient Education Week itu masih berlangsung di beberapa instansi mitra sampai hari Jumat nanti ya dan juga untuk jumlahnya mungkin belum ter-record secara sempurna gitu ya jadi kita memberikan edukasi secara masif dan kita mencetak untuk yang player sebelah kanan ini adalah player yang kita edukasikan kepada pasien dan keluarga tentang peran mereka untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosa ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi ternyata peran Pak Yusuf itu sangat krusial sekali ya terutama pada saat menentukan bahwa harus dilakukan tindakan dengan mencari second opinion ya harus dibawa ke dokter lain ya itu sangat-sangat penting karena pada beberapa kasus pada beberapa kasus itu yang sangat menentukan apakah pasien ini dapat bertahan atau tidak baik latar belakangnya kalau kita lihat tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu moderator kita yang cantik ya bahwa insiden keselamatan pasien itu masih terjadi di berbagai belahan dunia di Amerika Serikat sendiri data tahun 2015 berdasarkan ekstrapolasi data ada 250 ribu pasien meninggal setiap tahun karena kesalahan medis ya nah jadi dianggap sebagai penyebab kematian tertinggi nomor 3 ya di Amerika kalau di Indonesia Alhamdulillah kita nggak punya datanya ya jadi mungkin kita nggak tahu apakah di Indonesia nomor 1 atau nomor berapa ya oke nah kesalahan diagnosa menurut ICRI yaitu Institute for Institute for apa ya saya lupa kepanjangannya ya dia adalah organisasi global yang kantornya ada di US dan ada di Asia Pasifik ya nah ICRI ini setiap setiap tahun mengeluarkan top 10 patient safety concern ya karena di banyak negara bagian di Amerika ICRI ini merupakan salah satu stakeholder yang menghandle pelaporan insiden ya jadi bisa mengetahui pola-pola insiden apa yang banyak dilaporkan gitu nah diagnosis yang terlewat atau tertunda ini pernah menjadi urutan teratas ya di tahun 2020 ya nah ini ternyata masalahnya itu sangat sangat apa ya kalau mau dibilang parah itu bagaimana ya ternyata sangat sangat besar ya masalahnya tapi mungkin di kita tidak ada datanya karena dalam pelaporan insiden pun pun yang keluarkan misalkan kesalahan terkait pengobatan ya pasien jatuh dan lain sebagainya tetapi tidak ada poin terkait kesalahan diagnosa nah jadi studi yang lain ya di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa berdasarkan laporan pasien ya nah ini yang paling banyak dilaporkan adalah kegagalan dalam diagnosa dan pengobatan ya jadi kembali lagi dalam pelaporan insiden ini selayaknya kita tidak hanya mengandalkan dari pelaporan internal saja ya tetapi pasien juga bisa diberikan platform untuk secara aktif ini mengidentifikasi ya sebenarnya insiden apa sih yang paling banyak mereka alami nah seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Yusuf ketika berusaha menganalisis penyebab dari kesalahan diagnosa ini sebenarnya sangat baik ya karena ini menggunakan persepsi dari persepsi dari pasien dan keluarga yang mungkin akan sangat berbeda dengan persepsi dari tenaga kesehatan yang mungkin ada bias ya karena ada sungkan ya terus kemudian ada conflict of interest tertentu ya jadi ini perlu digali karena itu keterlibatan antara pasien dan keluarga dengan tenaga kesehatan ya terkait insiden yang terjadi di rumah sakit ini harus segera digalakkan ya bagaimana bisa bersatu padu untuk meningkatkan quality improvement nah jika dilihat kembali dampak dari insiden tadi ya jadi ada dampak fisik psikologis sosial perilaku dan finansial nah pada kasus Pak Yusuf tadi ini sepertinya ini terdampak semua ya ini jadi kita sangat prihatin dengan yang terjadi ya semoga tidak terjadi juga pada yang lain ya karena kalau berdasarkan yang saya interview ya Pak Yusuf ini ada dua kasus yang saya interview dan kebetulan itu sama-sama berat ya cuman yang terkait dengan kesalahan diagnosa ini ada di sini ada yang kita bahas dan saya sangat mengapresiasi peran Pak Yusuf sebagai keluarga pasien yang sangat cepat dan sangat infos dalam penambilan keputusan yang mungkin ini tidak bisa kita temui dalam setiap keluarga atau setiap mendamping pasien nah pasien yang mengalami kesalahan medis mengalami stres psikologi serius rasa sakit peronis terus kemudian juga kehilangan fungsi permanen memerlukan operasi atau terapi lanjutan yang mungkin biayanya ratusan juta seperti yang dialami oleh Pak Yusuf dan juga kerugian finansial yang sangat signifikan nah bahkan di beberapa kasus itu kesalahan diagnosa itu juga berakibat pada pasien meninggal karena terlambatnya perawatan yang seharusnya didapatkan nah jadi penting bagi kita bagi penaga kesehatan ataupun bagi saya sebagai akademisi atau peneliti atau sebagai organisasi riset untuk mulai menggunakan cerita pasien untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi masalah serta juga untuk melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan berbagai aspek pelayanan nah sedikit cerita tentang proyeknya jadi proyek ini latar belakangnya adalah seperti yang saya ceritakan tadi karena kita menganggap bahwa konsep patient engagement keterlibatan pasien dalam pelayanan kesehatan ini masih sangat minim jadi pasien itu belum equal dengan dokter seperti kalau kita lihat dari contoh Pak Yusuf tadi seperti keterlibatan dalam penentuan tindakan sepertinya kan harus operasi siang ini tidak bisa memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mendapatkan pilihan yang lain kenapa sih harus yang ini kenapa kok mendadak sekali kenapa kok harus di klinik yang katanya fasilitasnya kurang kan banyak kenapa-kenapa tapi ini sepertinya tidak diakomodir oleh tenaga kesehatan jadi surveinya ini sudah kita lakukan sebenarnya masih banyak data pasien yang belum kita olah kembali jadi untuk untuk yang pertama ini masih saya fokuskan pada kesalahan diagnosa karena kasusnya itu sangat bervariatif dan kita hanya mengambil kasus-kasus yang terkait dengan KPD jadi untuk kasus-kasus nilis itu tidak kita inputkan jadi dari 32 partisipan yang berpartisipasi dalam 3 bulan tersebut 11 partisipan itu terkait dengan kesalahan diagnosa jadi karena ini penelitiannya kualitatif jadi kita menggunakan metode analisis tematik dengan melakukan transkrip interview melakukan coding dan lain sebagainya jadi ini adalah data 11 pasien 11 pasien yang dengan gambaran kasusnya mohon maaf ini dalam bahasa Inggris karena kita persiapkan untuk paper dan ini masih belum sempat menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan yang juga perlu kita perhatikan bahwa setting atau tempat di mana diagnosa ditegakkan di mana terjadinya kesalahan diagnosa itu adalah mayoritas di poli rawat jalan ataupun di IGD dan di puskesmas jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di pelayanan kesehatan mohon berhati-hati dalam penegakan diagnosa di IGD rawat jalan dan juga di puskesmas nah ini karakteristik demografi dari 11 pasien tadi ya kelompok usia mayoritas 26-36 mayoritas perempuan dengan tingkat pendidikan sarjana dan juga suku suku bangsanya ini mayoritas Jawa nah terus kemudian ini adalah gambaran dari kasus serta dampaknya kepada pasien jadi ada 11 kasus tersebut 11 kasus terus kemudian disini ada beberapa yang pasiennya ini meninggal terutama yang terkait dengan cancer ada juga pasien yang disini karena kesalahan diagnosa di IGD dan pasien itu secara cepat itu dijadwalkan untuk menjalani operasi pemasangan ring ya ternyata gejalanya masih berlanjut sehingga ternyata dikonsulkan ke spesialis penyakit dalam ternyata penyebabnya itu sebenarnya bukan penyakit jantung gitu ya nah jadi ini adalah gambaran kasus ya gambaran kasus yang mungkin kita sekali lagi harus berhati-hati ya tentang penegakan diagnosa di tempat-tempat berikut dan ini sesuai dengan yang ada di literatur bahwa kesalahan diagnosa itu paling banyak terjadi di IGD di puskesmas dan di polirawat jalan ya nah jadi kita kembali lagi kepada kasus dari Pak Yusuf tadi ya jadi yang saya upayakan yang saya lakukan yang pertama adalah memappingkan patient journey ya jadi tahapan pasien mencari meraksakan gejala mencari pelayanan kesehatan ya terus kemudian setelah tindakan apa itu coba kita mappingkan saya memappingkan berdasarkan hasil interview yang saya lakukan dengan Pak Yusuf ya di bulan Februari-Maret ya terus kemudian saya coba mengidentifikasi masalah mutu dan keselamatan pasien dan melihat aspek dari patient center care serta mengidentifikasi faktor yang berhasil dan gagal serta rekomendasi perbaikan nah untuk kasus Pak Yusuf ini termasuk kasus yang kompleks dan perjalanannya sangat panjang karena di kasus lain itu satu slide itu bisa selesai untuk menggambarkan tapi ini bisa sampai dua slide jadi gejala awal tadi yang dirasakan terus kemudian operasi pertama operasi kedua operasi ketiga terus kemudian pemulangan dari klinik kondisi pasien tidak membaik terus kemudian juga sebentar saya tidak kelihatan terus kemudian dibawa ke rumah sakit di Surabaya terus kemudian dirujuk karena masalah BPJS dirujuk ke rumah sakit lain juga yang bisa melayani BPJS terus kemudian konsultasi dan pemeriksaan di rumah sakit terakhir yang alhamdulillah cukup baik dan memang bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh dokter sebelumnya tetapi ini kan sebenarnya sangat unnecessary tidak diperlukan jika saja semua prosedur itu dilakukan secara baik di awal jadi untuk kasus ini secara keseluruhan selain kesalahan diagnosa dan juga terkait dengan kesalahan operasi nah hasil akhir diantaranya yang disini selain dampak pada aspek psikologis itu adalah terkait adanya beban finansial untuk pasien nah ini adalah masalah mutu dan keselamatan pasien yang bisa diidentifikasi dari kasus tersebut misalnya diagnosa yang tidak pasti tidak akurat ya keterbatasan fasilitas tetapi kenapa kok tetap dilakukan di klinik itu yang menjadi pertanyaan besar untuk kita karena ini kan resikonya sangat tinggi ya untuk pasien ya misal terjadi komplikasi pada saat operasi dan lain sebagainya apakah cukup gitu ya untuk fasilitas yang ada di klinik itu ya terus kemudian juga disebutkan tentang penundaan jadwal operasi dan ruang operasi ya di rumah sakit salah satu rumah sakit juga proses administrasi yang rumit ya tidak efisien terutama untuk pasien-pasien dengan kondisi yang memerlukan perawatan segera kurangnya kompetensi dokter atau tidak pasien dalam penanganan komplikasi pas ke operasi ya seperti kita juga melihat tidak adanya edukasi yang tepat ya komunikasi yang kurang jelas tidak konsisten ya terus juga tidak ada edukasi tentang misalkan juga saya gak tahu juga inform konsennya itu apakah hanyata datangan saja ataukah dijelaskan itu yang juga perlu kita perhatikan ya terus juga keterlibatan perawatan ya karena masalah administrasi tadi ya karena asuransi dan lain sebagainya ya terus juga ini tadi ya proses administrasi yang kompleks ya nah sebenarnya dari sana kita bisa melakukan root cause analysis ya menggunakan test pun tetapi tidak kita lakukan disini ya nah disini kita lihat bahwa banyak aspek perawatan yang berfokus pada pasien yang tidak berjalan misalkan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan disini sangat kurang ya komunikasinya juga tidak efektif ya termasuk juga tadi menyampaikan akan saya komunikasikan dengan guru saya nah ini kan seperti menghilangkan trust pasien gitu ya pada dokter ya sebenarnya dokternya paham tidak sih dengan apa yang dilakukan sehingga menyampaikan seperti itu misalkan nah terus yang kita lihat juga disini kurangnya dukungan terhadap kondisi emosional dan psikis pasien padahal kalau kita lihat pelayanan berfokus pasien itu kan tidak hanya melihat pada disisnya saja tetapi harus holistik kita lihat well beingnya kita lihat dari sisi emosi psikologis ya dan itu yang harus coba ditenangkan juga ya dan ini juga kita lihat sangat kurang ya pemantauan pasca operasi dan tindak lanjut dan proaktif ini sangat kurang juga nah ini adalah contoh-contoh ya dimana proses-proses yang bisa diperbaiki atau di titik kritis yang terkait dengan komunikasi efektif ya nah disini seharusnya ya bisa ada proses komunikasi yang lebih baik disini ya misalkan edukasi tentang apa yang gak boleh dimakan ya karena kalau kita lihat dari dari operasi terakhir yang dilakukan ternyata pasca operasi itu banyak sekali pantangannya ya dan masukkan kairan pun itu butuh waktu ya tetapi disini kan kita lihat tidak ada edukasi ya terus kemudian penjelasan ada pendarahan harus operasi kedua di siang itu juga ini kan pasti membuat panik ya nah ini diperlukan juga komunikasi yang lebih baik ya tentang penyebabnya tentang alternatif apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien dan lain sebagainya ya nah ini juga ya jadi banyak sekali disini titik-titik kritis yang bisa dilakukan perbaikan ya nah ini perlu menjadi catatan serius bagi pelayanan kesehatan dimanapun ya untuk melihat kembali passion journey ya dan mengidentifikasi kelemahan sistemnya ada dimana nah faktor yang berhasil dari kasus tersebut misalkan ya tunjukkan ke fasilitas yang lebih lengkap di Surabaya ya penegakan diagnosa itu dengan pemeriksaan dulu serangkaian pemeriksaan kemudian dokter tadi yang dipuji oleh Pak Yusuf ya Pak Yusuf juga memuji dokter tersebut ya di kasus yang satunya ya terus kemudian juga penanganan pasca operasi yang lebih tepat di fasilitas yang gagal kita bisa melihat kesalahan diagnosa penanganan yang tidak tepat ya kurangnya komunikasi penanganan komplikasi pasca operasi serta pemantauan pasca operasi yang sangat buruk ya terus proses administrasi yang rumit dan menghambat perawatan serta kondisi psikologis dan emosional pasien yang tidak diperhatikan rekomendasi ini diantaranya ini adalah beberapa rekomendasi ya tentu tidak mudah ya bagaimana sih meningkatkan akurasi diagnosa nah ini prof mixta nanti ini yang bisa menjelaskan ya peningkatan kualitas komunikasi ya nomor tiga juga pemantauan dan perawatan pasca operasi yang lebih baik misalkan dengan ada prosedur-prosedur yang jelas ya terus kemudian prosedur rujukan yang lebih efisien nah pelatihan dan kompetensi nah ini juga nomor enam ini penting ya patient center care dan mungkin sistem antrian yang lebih transparan mungkin dari saya cukup sepertinya itu sudah saya terakhir dokter Silvia terima kasih banyak atas waktunya saya kembalikan kepada moderator selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih Bu Inga atas pemaparannya ya jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Yusuf dan analisis dari Bu Inga ya banyak selain juga perlunya peningkatan akurasi diagnosis yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Prof. Mifta tapi juga bahwa pentingnya komunikasi juga untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi saya mau menginformasikan kepada para peserta bahwa acara ini direkam direkod dan akan diupload di Youtube Pusat Riset Keselamatan Pasien jadi nanti mungkin bisa ditonton ulang baik selanjutnya kita akan mengundang pembicara ketiga saya akan bacakan CV singkat bisa dibantu untuk CV-nya ya berikut adalah CV atau riwayat hidup Prof. Muhammad Miftahu Surur Dr. MKS SPPD KGEH PhD Beliau lahir di Sidoarjo 29 September 1979 merupakan guru besar dalam bidang ilmu penyakit dalam riwayat pendidikan 1997 hingga 2003 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga 2004 hingga 2007 Magister Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga 2007 hingga 2011 Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Universitas Erlangga 2013 hingga 2016 Program Doktoral Oita University Jepang 2016 hingga 2017 Program Postdoctoral Baylor College Medicine Texas 2018 hingga 2020 Program Pendidikan Subspesialis Gastroenterohepatologi Universitas Erlangga Beliau bekerja sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Siti Khadijah Sidoarjo dari 2004 hingga sekarang 2011 hingga sekarang sebagai dosen dan dokter spesialis penyakit dalam Divisi Gastroenterohepatologi Departemen Penyakit Dalam RSUD Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya 2011 hingga sekarang sebagai Ketua Helicobacter Pylori and Microbiota Study Group Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga 2012 hingga sekarang Peneliti Department of Environmental Mental and Preventive Medicine Faculty of Medicine Oita University Japan 2017 hingga 2020 Ketua Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah 2020 hingga sekarang Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi Digitalisasi dan Informasi Universitas Erlangga dan 2022 hingga sekarang sebagai Ketua Forum Wakil Rektor Bidang Kerjasama Indonesia baik untuk mempersingkat waktu kami juga mau menyingatkan Bapak Ibu sejauh sekalian bisa menuliskan pertanyaan yang akan disampaikan kepada para pembicara di kolom chat yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama di sesi diskusi dan tanya-jawab setelah pemaparan dari Prof Miftah kepada Prof Miftah selamat siang Prof terima kasih Abu Sylvie Prof monggo Prof waktu kami persilahkan kepada Prof Miftah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu sekalian selainnya kelihatan ya Sudah terlihat Prof Sudah fullscreen ya Iya sudah Sudah fullscreen atau masih kepanin Itu kelihatan next slide next slide nya gitu Prof di sebelah Ini ya sudah ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Inge kalau saya manggil ini Prof Inge karena ingatnya ada dua Gua ingat untuk kesempatan menyampaikan peran tenaga kesehatan dalam mencegah kesalahan diagnosis Ya memang dalam aspek yang tadi disampaikan dari pembicara pertama pembicara kedua ini harus ada sebuah proses komunikasi yang baik terhadap penerjaan diagnosis pada pasien karena jika kita memang nanti akhirnya terjadi sebuah perbedaan yang tadi disampaikan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara pengertian diagnosis itu adalah sebuah upaya untuk mencari atau mengidentifikasi penyebab yang pasti dari sebuah penyakit itu bisa termalui namanya identifikasi dan pengaman atau penemuan gimana caranya dalam proses diagnosis kita biasanya akan melakukan sebuah aktivitas kolaboratif yang kompleks biasanya akan berpusat pada pasien melibatkan pengumpulan informasi yang cukup kemudian dari hal tersebut melakukan penalaran klinis terus akhirnya menentukan permasalahan kesehatan pasien dari situ dari semuanya ini tadi akhirnya kita melakukan komunikasi dari diagnosis itu dilakukan terapi dan akhirnya terjadi dari outcome proses diagnosis ini dalam sebuah sistem kerja itu dipengaruhi oleh berbagai mulai dari namanya adanya tim yang berusia diagnostik itu mungkin biasanya bisa multi dokter bisa juga melibatkan lab patologi anatomi kemudian juga mikrobiologi dan sebagainya dimana di situ ada sebuah teknologi atau yang dipakai tools kemudian ada tujuan yang ingin dicapai terus kemudian dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk yang namanya fisikal sama eksternal lingkungan kerja environment misalkan diagnosis itu bisa keliru misalkan begini ini ditegakkan tumor tumor di dada misalnya bisa terjadi problem pada namanya eksternal environment nya eksternal environment nya misalkan sistem pembayarannya ternyata tidak bisa tidak bisa dilakukan pemeriksaan itu karena permasalahan itu atau misalkan ternyata ada namanya persentase validitas ketelitian alat saya berikan contoh misalkan begitu USG itu bagus untuk menegakkan batu empedu atau perlemaan hati tapi begitu dia ketemu sebuah alat berongga organ yang berongga misalkan lambung usus dan sebagainya kemampuannya menjadi turun kemampuannya menjadi turun terus misalkan apa lagi contoh gini di dalam berbagai jurnal helicobacter pyloris tul antigen itu dikatakan akurasinya bisa 100% bukan 100% 95% atau sampai 99% bagus tapi ternyata ketika itu dipakai merk tertentu itu dipakai di Indonesia antigennya nggak cocok itu kemampuan diagnosisnya bisa hanya di angka 60% sudah 100 orang 60% ke detail jadi itu bukan problem di diagnostik team membersnya tapi pada teknologi atau toolsnya contoh lagi misalkan physical environment alat dan sumber daya tersedia dalam menu kita ekspistul antigen saya yang terbaik yang ada di jepang yang dia antigennya itu model mono antigen ternyata labnya nggak setuju labnya jualan kenapa karena karena kalau memakai itu biayanya di atas 1 juta lebih kalau yang 60% deteksinya tadi cuma 300 ribu jadi yang laku yang 300 ribu tadi yang begitu jadi elemen lingkungan yang pampengaruhi proses diagnosis ini banyak dan itu tidak hanya pada diagnostik team members tapi diagnostik team members itu ya ada pengaruhnya tapi dia dipengaruhi oleh berbagai misalkan ternyata dari berbagai hal tadi mempengaruhi ternyata permasalahan ruang kerja masihnya nggak ada misalkan wanas kerja konsentrasinya berkurang ngambil keputusannya terus misalkan juga bisa misalkan catatan elektronik yang kemarin kelengkapannya tidak bagus sehingga data-data untuk mengambil diagnosisnya juga kurang bagus itu ternyata juga sangat mempengaruhi nah oleh karena itu walaupun memang betul diagnosis error itu masih menjadi gunung es bagi kita itu sebenarnya ketika dilakukan detailingnya itu dilihat ada beberapa ada diagnosis yang terbuka atau salah atau memang yang ketiga yang sering kegagalan dalam komunikasi hasil diagnosis pada pas saya sebagai seorang praktisi di bidang kesehatan memang hal ini sangat banyak penyakuan kadang kita tidak mencapai pada pertemuan level komunikasi yang sesuai dijelaskan ternyata tidak memahami atau orang-orang yang dijelaskan ternyata gagal mengkomunikasikan juga hasil diagnosis ini kepada keluarga yang lain sehingga kesehatan diagnosis yang umum terjadi bisa tertunda dengan berbagai environment tadi terus kemudian gagal mendiagnosis penyakit yang tidak berhubungan ataupun yang berhubungan atau salah atau gagal dalam mengenali komplikasi penyakit atau memang ada beberapa diagnosis yang terlewat oleh karena itu kegagalan dalam menetapkan dalam pengumpulan integrasi dan interpretasi kemudian juga bisa informasi bahwa pasien ini tidak dilibatkan dalam sistem kesehatan ini akan bisa mempengaruhi memberikan kesalahan misalkan kerja tim memang kurang optimal bisa saja keragu-raguan menyuaran perhatian atau kegagalan dalam melibatkan pasien selama proses itu bisa saja tapi sebenarnya variabelnya banyak misalkan seperti yang saya cerita penggunaan tes yang tidak tepat dalam evaluasi di proses tidak mendapatkan tes pada waktu yang tepat interpretasi tes yang tidak tepat lain-lain bisa saja misalkan kegagalan kita misalkan memberikan pada pasien pasien ternyata tidak memberikan informasi yang cukup hal-hal yang sebelumnya terjadi tidak diberikan juga dengan 100% juga bisa muncul kemudian juga adanya komunikasi yang tidak efektif diatim diagnostik pada pasien tadi dijumpai pada kasus tadi itu bisa muncul Bapak-Ibu sekalian oleh karena itu kita harus menganalisis kenapa diagnostik error atau kesalahan diagnostik itu faktornya baik mulai dari akses terhadap layanan perawat mungkin ada faktor akses kemudian bisa juga tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai mungkin kerjasama timnya yang buru terjadi antas diagnosisnya yang tadi saya cerita komunikasinya sedikit atau tertunda sayangnya diantara misalkan variabel-variabel yang kita bahas nanti tidak lanjutkan pelatihannya yang tidak optimal budayanya yang mungkin bersifat menghubung atau menghampar dalam pembelajaran ada faktor manusia dan komunik sayangnya memang akhirnya head to head yang terjadi itu adalah kemudian terjadi di variabel ini bahwa ketercerjaan tenaga kesehatan dan spesialis akhirnya kesana versus pasiennya variabel-variabel yang ada yang lain ini tidak dihitung seperti contohnya bagaimana misalkan pada pasien pada diagnosis TBC ternyata pasiennya ini tidak bisa mengeluarkan data padahal kenyataannya kita harus melakukan pemirsaan dahak dengan pengecatan bakteri tahan asam kan tidak bisa tegak oh kalau gitu dilakukan fotoronsen fotoronsennya tidak kelihatan TBC ketika pasien ini berada di institusi yang dia jauh dari senter kesehatan yang tidak ada bronchol alveolar alveolar lafaz bisa saja ini terbaca negatif karena deteksinya ini tidak berhasil ketika baru dilakukan alveolar lafaz atau pelaksanaan bronchoscopy yang kemudian disedot airnya dicek lagi oh iya ini ternyata TBC nah oleh karena itu begitu hal-hal tersebut pada konsep diagnosis safety akhirnya dapat ditingkat secara signifikan jika kita mengatasi masalah dengan berbagai sistem dan faktor kognitif jadi rekomendasinya jangan tunggal bukan rekomendasi tentang variable masalah komunikasi saja atau mungkin pelatihan dan pengalaman dokter atau tenaga kesehatan tapi ada misalkan masalah kecenderungan adanya bias informasi problem kerjasama tim yang tidak efektif ada beban kerja yang ada kelelahan dan itu juga muncul karena berhadapan dengan manusia tidak berhadapan dengan Superman maka dalam konteks itu WHO merekomendasikan gini kalau mengurangi kesalahan diperlakukan perbaikan dalam desain dan proses sistem belum nomor dua yang ini bisa kita lakukan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk budaya keselamatan kerja tim dan komunikasi yang efektif membangun dan mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan melibatkan dan memperdayakan pasien dan keluarga pasien yang terakhir adalah memastikan adanya akses teknologi di kesehatan kini kalau misalkan contoh memenangkan nasib deskripsi kuat untuk dapatkan diagnosis yang benar menentukan secara secermat nilai tes diagnosis mempertimbangkan resikonya over atau under diagnosis kemudian terlibat dalam penataan lain dengan memilih atau menasihkan hasil tes diagnosis dan mengetahui peralatan dan elektrisis yang tersedia atau lokasi tes bagaimana cara membuat terlebih di diagnosis masuk dalam pendidikan dan latihan berkelanjutan keterampilan penalahan klinis melatih kesadaran diri melakukan pengembangan diri dan sebagainya bagaimana mengoptimalkan komunikasi bagaimana antara dokter physician-nya asisten physician-nya kemudian konselor-nya farmasinya nutrisinya termasuk public health-nya health science nursing itu untuk berkomunikasi secara efektif untuk apa untuk mengatasi ketidakpastian diagnosis dan meningkatkan kalibrasi diagnosis karena itu kerjasama tim ini menjadi penting National Academy of Medicine menyampaikan ini penting komunikasi ya kebetulan primary physician-nya sebagai primary care team berhadapan dengan patient dan family member-nya jadi ujung tetapi buletan-buletan tadi di atas ini menjadi satu menjadi satu dalam peningkatan patient safety untuk mengurangi kesalahan diapos bagaimana kita melibatkan pasien menibatkan pasien bagi mental aktif untuk berdapat apa berbagi informasi rinci ini sering problem karena pasien belum tentu memahami informasi rinci keluarganya juga belum tentu kalau keluarganya sudah berganti beda lagi kekhawatirannya penyampaian pertanyaan memberikan umpan baliknya berbeda yang kedua adalah memang kita harus memastikan bahwa pasien ini memahami proses jenis yang jelas dan empati dokternya ini kok kurang bisa mengikuti aspek emosional kita iya karena dokter itu mestinya berhenti pada empati bukan simpati simpati itu mengikut sertakan hati sehingga dia akan menjadi ada subjektifitas harusnya tetap ada konteks objektifitas kemudian juga memberikan pasien materi pendidikan untuk mendukung keterlibat ya itu berkomunikasi hasil tesnya begini ada kemungkinan kesalahan begini dokternya harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempercayai termasuk mengedukasi pasien tak akan terlalu bahaya nomor lima ini agak sulit memang karena kita kadang-kadang teknologi yang menunjang proses dokosis ternyata tidak begitu lengkap dan yang terakhir adalah mencatat melaporkan dan mempelajari praktek sehingga dapat meningkatkan praktek yang kita harus belajar dari kesalahan dan pengalaman oleh karena itu untuk kompetensi meningkatkan diagnosis diberhatikanlah sebuah kompetensi-kompetensi bahwa kompetensi individu itu berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap profesional kesehatan pada tingkat individu individunya ditingkatkan dengan cara-cara ada 6 level ya kemudian juga butuhkan sebuah kerjasama kerjasama dalam tim sebagai anggota tim dia kenapa karena nanti kompetensi berbasis tim yang dipakai itu individunya sudah oke kerjasamanya juga oke tinggal bagaimana cara kerja proses cara kerja proses sehingga dengan itu maka akan bisa kita bisa dapat menurunkan angka kesalahan diagnosis dengan pendekatan pasien safety mulai teknis perubahan personal tindakan edukasi ada perubahan proses terstruktur tindakan sistem berbasis teknologi dan sehingga patient safety center itu menjadi partner menjadi partner komunikasi bukan menjadi sebuah arguing yang untuk debatable bagiannya tetapi lebih pada apa bisa memberikan umpan dapat melakukan berbagai hal dari kemungkinan kategori-kategori yang ada bagaimana agar yang safer diagnosis misalkan dengan perspektif pertanyaan sudahkah kita menyikikan diagnosis yang serius yang tidak boleh di APK sudahkah dokternya itu mempertimbangkan diagnosis alternatif sudahkah kita itu sudah memperkenalkan sesuai dengan diagnosis awal kemudian mempertimbangkan ada yang tidak umum enggak dan adakah tanda-tanda bahaya atau kita bisa memakai server AAA dan X menilai pasien dan kuantens kualitas menganalisis diagnosis awal menghindari malfungsi dan memberikan jaring pengaman pada sebagai kesimpulan dari ini yang pertama pesan diagnosis memang bisa menjadi penyebutan serius pada pasien mengenai perawatan oleh karena itu ini tidak menjadi sebuah problem individu tapi menjadi problem tim ada environment-environment yang pengaruhi yang itu harus menjadi analisisnya timnya Bu Inge ketika tadi mendapatkan ini analisisnya harus komprehensi memunculkan adakah variable misalkan secara metode keakurasian alhat kemudian yang kedua kesalahan diagnosis itu dapat terjadi pada setiap tahapan proses diagnosis dan terdapat beberapa faktor berpotensi memicu yang sering itu makanya akhirnya menjadi sebuah masalah yang serius ketika itu head to head pokoknya yang keliru itu adalah satu faktor itu ketika itu akhirnya terpusat pada sana padahal tersebut padahal tersebut maka akan sulit akhirnya memperbaiki kesalahan diagnosis ini menjadi lebih baik tetapi tetap saja bahwa seorang tenaga kesehatan itu punya peran penting untuk mencegah kesalahan tiga kompetensi yang harus dimiliki itu tadi itu itu untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan enam kemampuan untuk memujudkan diagnosis yang aman ya saver AA dan AA AAA S dan saver dengan pendekatan itu akan menjadi salah satu angka-angka itu saya akan setuju banget kalau timnya Bu Inga itu mencoba melakukan penelitian peningkatan kemampuan kesalahan diagnosis penerapan saver AAAS ini Pak Dokter itu baru nanti ada sudut edukasinya edukasinya tanpa melihat kesalahan diagnosis itu pada satu faktor tapi melihat menjadi beberapa mungkin demikian terima kasih Assalamualaikum Walaikumser Terima kasih banyak Prof. Mita atas pemaparan dan penjelasannya jadi memang sangat kompleks ya Prof ya terkait kesalahan diagnosis ini tapi kembali lagi bahwa peran tenaga medis ini juga sangat besar dan kalau dari pengalaman bagaimanapun tetap yang nomor satu kembali saya katakan tuh bahwa edukasi komunikasi mungkin enggak sih Prof seperti misalnya Ngapunten misalnya di puskesmas karena mungkin merasa pasien-pasiennya mungkin kalau dijelaskan itu juga ada apa apa ya jarak gitu maksudnya tidak tidak mengerti akhirnya nakes-nakes ini juga akhirnya dalam tanda kutip malas menjadi malas menjelaskan gitu Prof karena toh juga tidak mengerti padahal kan seperti Pak Yusuf ini kan tidak semuanya ya ternyata punya latar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami penjelasan dari dokter seandainya dijelaskan lebih terperinci lebih detail Prof apakah masih ada di tempat baik mungkin saya geser dulu saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat atau bisa raise hand mungkin mau bertanya secara langsung monggo sambil menunggu Pak Yusuf ya kalau boleh di sharingkan kembali Pak setelah ya setelah kejadian mengalami kejadian itu pengalaman itu bagaimana misalnya mengoutvokasi teman-teman atau saudara keluarga yang lain berdasarkan pengalaman dari Pak Yusuf baik mungkin ada saran-saran dari yang disampaikan ke teman-teman atau keluarga jadi memang apa namanya setelah istri saya sebenarnya kan ada kasus lagi itu saya sudah sempat di keluarga sudah sempat memberikan membantu karena memang overconfident kalau ntar ada dokter ini dari Surabaya yang akan menangani gini-gini tapi ya itu yang terjadi kembali seperti itu namun artinya untuk Bapak Ibu disini semua yang perlu kita lakukan adalah ketika ada dari keluarga kita mengalami kendala yang terkait halal yang seperti ini terkait kesehatan seperti ini yang perlu kita lakukan memang harus meliterasi dulu diri kita oh ini kena apa seperti apa bahkan saya itu sampai waktu itu saya sampai buka Youtube nanti ini ada dokter diagnosis masukkan ke lambung berupa saluran itu sampai saya video lihat Youtube-nya ini masuknya gimana kok ada cairan langsung masuk ke lambung terus nanti kalau cara ngambilnya apa operasi lagi apa dicabut sampai seperti itu jadi harus meliterasi diri keluarga sendiri dulu kalau memang ada kasus-kasus seperti itu yang kedua kita coba untuk apa namanya melihat profil profil dari dokter yang akan menangani kalau memang di daerah kita tidak ada atau kita sudah mungkin pesimis dengan di daerah kita bisa mencoba di daerah lain dengan catatannya itu tadi background profil pendidikan dokter tersebut dan pengalaman tempat beliaunya bertugas juga itu menjadi referensi kita sehingga kita nanti oh kayaknya ini tepat jadi salah satunya dok yang saya lakukan itu saya lihat dulu dokternya ini lulusan mana itu masuk setelah lulusan terus sepuh itu setelah setelah dapat pelajaran pengalaman ini ya Pak sebelumnya padahal tidak ya tidak dilakukan ya Pak betul jadi setelah itu baru saya lihat itu profil pendidikannya setelah profil tempat dia bertugas di tempat mana saja kalau ngetop ngetop oke tiga selain ngetop yang harus saya lihat lagi itu sepuh enggaknya tua enggaknya dokter tersebut karena ya secara logika menurut saya semakin tua insyaallah pengalaman semakin banyak di lapangan jadi itu yang bisa setelah itu konsultasi juga dengan kalau kita masuk rumah sakit dengan apa namanya apa itu biasanya call center rumah sakit itu terkait penanganan biaya atau apa biar enggak juga sok tapi kadang karena memang nyawa jadi kadang kita buta dulu untuk itu itu yang bisa saya sampaikan iya baik terima kasih Pak jadi padahal saya juga sangat-sangat mengapresiasi dari Pak Yusuf ini adalah kooperatif ya jadi Pak Yusuf ini sebenarnya begitu percaya pada dokter yang saat itu menangani jadi ya sudah saya apapun yang terbaik gitu kan karena percaya itu tadi tapi ya itu sih salah satu hak dari pasien itu adalah sebetulnya bertanya pastinya ya kalau ada yang tidak dimengerti bertanya secara sejelas-jelasnya kemudian boleh juga mencari second opinion itu tadi jadi kalau misalnya sekiranya bukan tidak percaya tapi kita kembali lagi second opinion apakah mungkin ada opsi lain atau memang ini jadi kan sehingga pasien dan keluarga itu bisa lebih turut terlibat dalam pengambilan keputusan apa yang mau dilakukan apa sekiranya yang terbaik kalau misalnya memang dua atau bahkan tiga dokter menyarankan hal yang sama dan memang yang terbaik ya maka akan jadi lebih mantap kalau lebih mantap kan hasilnya juga insya Allah lebih baik ya Pak ya iya 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 betul dan juga jadi lebih apa ya keluarga dan pasien yang lebih kritis apalagi zaman sekarang kan cari informasi sangat gampang ya Pak ya meskipun juga ini juga salah satu tantangan dari tenaga kesehatan bahwa pasien itu seringkali zaman sekarang sudah datang dengan diagnosanya sendiri gara-gara cari di internet ya tapi mungkin itu tadi yang bisa cari cari input terkait dokternya atau ada pengalaman pasien yang sama seperti itu terima kasih Pak Yusuf atas sharingnya ya baik untuk Prof. Mesta apakah masih bergabung atau tidak ya ini seperti ya sudah hilang baik Bu Inga apakah ada tambahan Bu saya mengingatkan juga untuk para peserta webinar untuk bisa mengisi link absensi yang sudah disampaikan di kolom chat ya untuk menempatkan sertifikat Bu Inga sebelum ditutup mungkin ada tambahan silahkan sudah cukup terima kasih baik kalau demikian terima kasih kepada sekali lagi kepada para pembicara atas waktu atas pemaparan atas sharing yang telah disampaikan kepada kita semua saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tentunya tidak saya sengaja dan acara saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih kepada Dr. Silvia Sumitro selaku moderator kita pada siang hari ini yang telah memandu jalannya diskusi untuk webinar World Patient Safety Day 2024 menjadi lebih interaktif dan sangat informatif saya sampaikan terima kasih juga untuk para narasumber kita yaitu Bapak Yusuf Abdullah SPDGR lalu kepada Ibu Inge Damanti SKM MKS MPH PHD Fisqua dan juga kepada Profesor Muhammad Wittahu Zurur Dr. MKS SPPD PHD Finasem yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa informatif untuk kita semua dan juga saya berterima kasih untuk para hadirin Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti jalannya webinar dari awal hingga akhir baik tidak terasa kita sudah sampai di pengujung acara semoga materi-materi yang diberikan terkait peningkatan diagnosis untuk keselamatan pasien ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya menginformasikan bahwa acara webinar World Patient Safety Day 2024 ini akan di upload di Youtube Pusat Riset Keselamatan Pasien dan saya Lukita mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih